Hai internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam, kolektor sobat miskin di channel Bang Agam Dadam Channel yang insya Allah selalu mereview mainan yang harganya bersahabat untuk kita semua Kali ini gue mau review salah satu mainan yang bisa dibilang rare dan gue gak nyangka bakal ada orang yang bikin mainan ini Tapi sebelum itu, please subscribe dulu channel Bang Agam Dadam Klik logo lonceng disebelahnya biar kalian terus keupdate kalau ada video baru dari Bang Agam Dadam Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut keracunan Jangan biarkan kamu keracunan sendirian ya Jadi ini adalah mainan menyerupai Funko Pop Bener-bener mirip banget sama Funko Pop Kita lihat langsung ya Nah, ini dia Kita lihat packagingnya itu bener-bener mirip Funko Pop Plak keti-plak ya Bentuknya, cuttingnya Wah, kacau deh pokoknya Jadi langsung aja ini karakter Stanley Tribute to Stanley Pokoknya thank you banget buat siapapun anda yang membuat mainan ini ya Jadi langsung aja kita lihat lebih detail ya Nah, ini dari atas ada logo Pop Custom Dia jiplak tapi jujur ya Ini ngambil logonya Funko Pop Tapi di bawahnya tulisan Custom Jadi ini Pop Buatan Jadi ini Ya, bajakan yang jujur lah Lalu di sebelahnya ada The Infinity Gauntlet Ada nomor 8 8 ini maksudnya apa ya? Aku tidak tahu lah Langsung ke bawahnya Ada ilustrasi Stanley-nya Lalu ada tulisan Stanley Dan ada tahun Lahir dan wafatnya Almarhum Stanley ya 1922 dan 2018 Dan di bawahnya ada kecil banget Ala-ala Ori gitu ya Ada disclaimer-nya Warning, cooking hazard Small parts Not full children Under 5 years of age Sisi sebelahnya Masih ada logo Pop Custom juga Lalu ada tulisan Excelsior Excelsior Nuffset Ini tipikal kata-katanya Stanley ya Lalu ini ada ilustrasinya lagi Oh bukan, ini Foto product Foto product sepertinya ya Foto product Lalu ada Snap Yang di bawahnya ada Marvel Dan Angka 8 lagi Another side Ada logo Pop Custom lagi Ada logo Marvel Dan tulisan Stanley Bener-bener desainnya mirip banget ya Terus ada yang ngintip gini Dan di belakangnya tadi sudah Gue liatin ya Jadi ada The Infinity Gauntlet Terus ada siluat Thanos Di sini Dan ada ilustrasi gauntletnya Nah ini ada penjelasannya nih ya Nah ini ada penjelasannya Tentang Infinity Stone Ada Time Space Soul Power Reality Dan Mind Ini kelihatan ya Jadi ada dijabarin di sini ya Nice juga ya Nice Nice Di bawahnya Di bawahnya ada logo Funko ternyata ya Oke Lalu ada ilustrasi Ala-ala Infinity Gauntlet ya Kita liat desainnya Cukup nice Ini ada perwakilan Icon-icon dari Superhero nya Kalau kalian liat Ada Captain America Doctor Strange Iron Man Groot Hulk Mantis Black Widow Semuanya ada di sini Avengers Dan sisi atasnya ada logo Marvel Pop Custom Dan icon Avengers Oke saatnya gue buka Mainan ini ya Nah ini dia ada Solatipnya gengs Kalau Funko Pop original Itu malah gak ada solatip Ini yang bajakan Lebih niat sedikit Dia mau beli solatip Buat packaging mainannya Ini gue buka Aduh Takut sobek Tapi takut sobek Wah Ada solatip lagi Di sampingnya Ini bener-bener Lebih niat dari Originalnya Originalnya gak ada Dan dikasih-kasih solatip Begini Oke Ada Pathwork lagi Icon A Avengers Which is good Dan ini dia Figurnya Hmm Disolatip semua ya Dia modal solatipnya Kenceng juga nih Bener-bener Dari Kotak box Plastik mikanya Di plastikin Disolatipin juga Dan figure ada plastik juga Banyak banget plastik Oke Nah ini dapet Eee Stand base Hitam polos Gue taro Figurnya Sekarang gue coba Figurnya ya Nah gengs Ini dia Figurnya Kok ada yang Aneh ya Hmm Proporsinya begini Banget Kenapa dah ini Ya Allah Kawai sih Kawai Tapi ternyata Proporsinya Agak Agak Kurang bener Ini ya Proporsinya Abis Gak sinkron Lihat kepalanya Oke Gue liatin detailnya dulu ya Nanti coba kita akalin Lehernya Ya ini detailnya Dari kepala sih Cukup oke ya Pengerjaannya Pantingnya juga Not bad Walaupun kumis Walaupun kumisnya Ada misspens sedikit Tapi ini overall Eee Kece sih Designnya Chatnya juga Eee Not bad Lihat rambutnya Tetap ada gradasi Gradasi gitu Which is Keren sih Nice banget Ini infinity gauntletnya Walaupun ini Kenapa warnanya Belang Ada coklat Ada emas Tapi tetap kece Bajunya juga Nice I love it Cool Overall bagus sih Bener-bener Detailnya keren ya Nice banget Surprisingly Kualitasnya Gak Gak jelek-jelek banget Kecuali Ini nih Kecuali Antara kepala Dan badannya Ini Kenapa Begini ya Gak Sinkron Men Coba Kayak Kita intip Apa yang Salah nih Kalo kayak gini Kalo gue Teken Paksa Gak bisa juga Puter lagi Tetap Nihirnya Apakah bisa diselamatkan Gue coba Gue puter-puter Terus Hmm Nah ini agak better sih Sebenernya Tapi bener-bener Harus Nah Diliatinya Dari atas Gini ya Ya kan Kalo gini Jadi agak normal ya Kalo dari bawah Pengen bikin Kedepan gini Oh bisa Tuh Disangkutin Di jempol Lininya nih Ya Tuh Cakep deh Cakep deh ya Bisa diakalin ya Nice 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 Seneng banget Gue happy banget Dapetin ini nih Mainan KW Unbranded Wah Baik banget yang bikinnya Hehehe Memfasilitasi kita-kita Sobat miskin Untuk punya Figur Stanley Bagus Dan harganya murah Oke gengs Jadi itu tadi Figur Stanley KW Custom Funko Pop Ya Ini keren banget Detailnya I like it a lot Bener-bener Nice 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 Jadi mainan ini Gue dapet Waktu itu di bazar Deket kantor ya Ada bazar mainan Tiba-tiba Ada mainan ini Harganya Rp150.000 Kalau gak salah Pokoknya gak lebih dari Rp200.000 Ini murah banget ya Murah banget Dengan kualitas yang Oke punya ya Ya Gue jadi terkejut banget Waktu itu Lihat mainan ini Gak pikir panjang Langsung beli aja deh Pokoknya Gak pikir panjang gengs Ini cukup Kece ya Dengan harga yang Sangat murah So Thanks for watching Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Bang Agam Dadam Share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Ikut keracunan Ingat ya Jangan biarkan Kamu keracunan Sendirian ya So Sampai ketemu Di video berikutnya Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Excelsior Excelsior Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax